Menteri Pertanian Syarul Yassin Limpo saat di tengah menjadi sorotan karena rumah dinasnya dikeledah oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Kamis hari ini. Adapun, Syarul pada 11 Juni lalu juga sempat menjalani pemeriksaan di gedung KPK selama 3,5 jam. Pemeriksaan terhadap Syarul kali itu terkait dengan pengusutan kasus dugaan korupsi di Kementan. Ia sempat absen dalam panggilan sebelumnya dengan alasan tugas negara. Syarul Yassin Limpo merupakan politisi kelahiran Makassar 16 Maret 1955. Ia saat ini berstatus sebagai kader Partai Nasdem. Syarul menghabiskan masa kecil hingga remajanya di Makassar. Pria lulusan Sarjena Hukum Universitas Hasanuddin ini memulai karirnya sebagai pegawai negeri sipil atau PNS pada 1980. Karirnya di pemerintahan Sulawesi Selatan terus menanjak. Syarul tercatat pernah menjadi Bupati Goa periode 1994 hingga 2002, kemudian berlanjut menjadi Wakil Gubernur Sulawesi pada 2003 hingga 2008. Ia kemudian terpilih sebagai Gubernur Sulawesi untuk masa pemerintahan selama dua periode. Hingga pada 2019 lalu, Presiden Jokowi Dodo menunjuknya sebagai Menteri Pertanian. Syarul sendiri berasal dari keluarga politikus. Saudara-saudaranya pernah duduk di kursi pemerintahan di Sulawesi Selatan. Selatan Jokowi Dodo merekaкaskan oleh istri. Meskipun bendat kati-kati divers possimen Hukum Versa Terbaru selanjutnya waktu selanjutnya, Secara Cara Cara Caravooran Hukum SDI station Terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!